Film kartun animasi menjadi salah satu gender film yang banyak diminati mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Apalagi jika dalam film kartun tersebut menampilkan seekor hewan yang disukai, seperti kucing salah satunya. Inilah rekomendasi 5 film kartun tentang kucing. 5. The Cat Returns The Cat Returns merupakan salah satu film kartun animasi keluaran studio Ghibli yang dapat menjadi referensi untuk Anda saksikan. Film ini akan menceritakan tentang seorang siswi bernama Haru yang tengah menyelamatkan seekor kucing dari tragedi kecelakaan mobil. Rupanya kucing yang Haru selamatkan tersebut bukanlah kucing biasa, melainkan ia adalah pangeran yang berasal dari kerajaan kucing. Ditayangkan sepanjang 1 jam 15 menit, film ini akan mengulas secara lengkap keseruan Haru bersama dengan kucing yang ia selamatkan. 4. Garfield The Movie Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan kucing bernama Garfield. Garfield adalah salah satu film kucing ikonik yang masih seru untuk disaksikan dan menemani waktu luang Anda. Film yang berdurasi 1 jam 27 menit ini bercerita tentang seekor kucing oran bertubuh gembul yang tinggal bersama manjikannya, John Arbukle. Garfield merupakan seekor kucing pemalas yang tengah berusaha untuk menyingkirkan saingannya, seekor anjing yang diadopsi oleh John bernama Odie. John mengadopsi Odie lantaran ia berusaha untuk memikat hati teman SMA-nya yang telah menjadi seorang dokter hewan. Demi mendapatkan kembali perhatian khusus dari John, Garfield pun menggunakan berbagai macam cara agar Odie bisa keluar dari rumah tersebut. Sesaat setelah ia berhasil, Garfield justru melakukan yang sebaliknya, ia berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan Odie. 3. Cat in Paris Film hasil produksi studio Volimage ini merupakan sebuah film animasi asal Perancis. Cat in Paris mengisahkan tentang seekor kucing bernama Dino yang sedang menjalani dua kehidupan berbeda. Pagi hari, Dino tinggal bersama Zoe, anak kecil Tunarungu dan ibunya yang bekerja sebagai detektif kepolisian di Paris. Sedangkan di malam harinya, Dino akan bekerja sama dengan Niko, seorang pencuri berhati besar. Cerita seru mereka berlanjut saat Zoe juga turut serta dengan Dino dan Niko untuk melangsungkan aksi pencurian. Sayangnya Zoe justru jatuh ke tangan para gangster yang akhirnya membuat Dino dan Niko harus bekerja sama untuk menyelamatkan Zoe. 2. Puss in Boots Puss in Boots menjadi salah satu film kartun yang berhasil mengantongi banyak penghargaan. Film ini berkisah tentang seekor kucing lincah bernama Puss sebelum ia bertemu dengan Shrek dan Donkey. Sebelumnya, Puss bertemu dengan Alexander Dumpty saat dirinya masih berada di panti asuhan. Kala itu, Humpty tengah menceritakan sebuah legenda kacang ajaib kepada Puss. Dari cerita tersebut, Humpty dan Puss pun lantas bermimpi untuk bisa menemukan kacang itu bersama-sama. Selama bertahun-tahun, Puss berusaha mencari kacang tersebut karena ia memiliki harapan untuk bisa menemukan sebuah telur emas angsa yang berada di atas awan. 1. Tearisto Cats Tearisto Cats merupakan salah satu film animasi lawas yang rilis pada 1970 silam. Film ini menceritakan tentang kehidupan seekor kucing peliharaan konglomerat di Paris, Duchess. Dari sebuah wasiat yang telah ditulis, disebutkan bahwa Duchess dan ketiga anak kucingnya telah terpilih untuk menjadi pewaris kekayaan dari kerajaan tersebut. Keputusan ini lantas membuat sang asisten konglomerat merasa iri kepada mereka. Demi bisa mendapatkan harta tersebut, Duchess dan anak-anaknya pun kemudian dibuang ke daerah terpencil. Semenjak saat itu, mereka pun bersama-sama berusaha untuk mencari jalan pulang. Itulah rekomendasi 5 film kartun tentang kucing. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.